Halo Sobat Pro Medica, kamu suka bingung kalau lihat macam-macam susu di apotek Pro Medica? Hmm banyak banget kan? Kira-kira variannya apa aja ya? Yuk kita cek bareng-bareng! Ada jenis susu isopro soya atau susu soya. Nah, kalau kamu nemuin susu dengan kata soya, berarti susu tersebut terbuat dari sari kedelai. Atau biasa juga disebut sebagai susu kedelai. Nah, biasanya jenis susu ini dikonsumsi oleh anak-anak yang alergi akan susu sapi. Berikutnya, ada susu untuk anak BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, bayi BBLR dan prematur memang membutuhkan beragam nutrisi dan asupan gizi nih bunda. Nah, hal tersebut agar bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Berikutnya ada lactose free. Nah, kalau mau nemuin susu jenis ini, ini adalah susu rendah lactosa. Atau bebas lactosa. Ini merupakan produk susu yang memiliki kadar lactosa lebih rendah. Nah, susu yang jenis ini biasanya ditujukan kepada anak-anak yang alergi akan gula. Wah, 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 wah. Gimana nih, Mami? Pasti udah pada tau kan perbedaan setiap jenis susu pada anak? Yuk, buruan cari susu sesuai kebutuhan si kecil ya. Cuma di Apotek ProMedica. Tum-tum-tum. Ben qualité ya. Apotek ProMedica. Terima kasih telah menonton!